Ada tiga yang kita lakukan di bulan sawal. Yang pertama, kata Allah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasa yang kau tinggalkan. Sawal itu intropeksi diri. Bulan sawal, bulan mengoreksi puasa berapa kali kau tinggal. Maka ganti di bulan sawal. Pertama. Yang kedua, mengagungkan nama Allah. Bertakbir. Menangis semua kita, menangis. Memang kita tidak bisa melihat mereka, tapi hati tidak akan bisa dibawa. Alhamdulillah. Wassalatan wassalaman ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul anzim. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya mengucapkan mohon maaf. Karena beberapa jakwal yang sudah disepakati. Saya empat kali hadir. Cuman, karena saya bertugas di lapas dan rutan. Jadi, fokus untuk mereka tarawih di sana juga. Jadi, kita membagi waktu sebenarnya. Ya, bu, ya. Jadi, mudah-mudahan ini tidak menjadi pengurang semangat kita. Tetap kita istiqamah. Walaupun orangnya tinggal beberapa ekor. Nah, beginilah maklumlah, ya. Makanya, bapak ibu yang dirahmati Allah. Menjelang akhir Ramadan yang penuh sekarang, bu. Warung-warung, pasar, pajak, mahjid, tidak ada minat lagi orang. Ya, ini kadang membuat kita apa, ya. Baik, pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Hari ini memasuki malam yang ke-27 Ramadan. Kalau Ramadan tahun ini 30 hari, bu, berarti Ramadan kita tinggal 4 hari lagi, bu. Kalau Ramadannya 29 hari, berarti tinggal 3 hari lagi. Orang yang beriman akan merindukan yang disebut dengan perpisahan. Karena Ramadan ini, bapak ibu adalah seperti tamu. Dia datang ke rumah kita selama 30 hari lamanya. Maka, kemarin ketika Ramadan datang atau menjelang dia hadir, kita biasanya, bu, mengadakan makan-makan atau punggahan. Karena memang begitu. Orang kalau datang, apalagi dia tamu ketika hadir ke rumah kita, bapak ibu, yang minimal ajak makan. Jangan dulu ngobrol. Ini kadang kita banyak salah-salah. Bercerita, terus lupa makannya. Makan dulu, baru nanti bicarakan apa yang mau dibicarakan. Mana tahu nanti, bu, ya. Biar lebaran, banyak tamu-tamu yang hadir, langsung bersuguhkan makanan. Jangan bercerita dulu. Nanti lama-lama dia oyong-oyong, pingsan pula kawan itu. Tunggu makan-makan. Ini yang harus kita antisipasi. Yang berikut, bu, adab menjamu tamu. Mohon maaf. Kadang kita banyak yang salah. Kalau tamu nanti datang ke rumah kita, bu, jangan ditanya, udah makan atau belum? Ini kadang kita aneh-aneh kadang. Karena jam memang jam makan siang. Ibu tanya pula, udah makan pak? Udah makan pung? Dibilangnya belum. Ya. Maka ini kadang kesalahan kita. Maka Ramadan ini, Bapak Ibu, adalah tamu yang hadir. Ketika datang tamu ke rumah kita, yang pertama, jangan buka-buka aurat. Nah, ini bu, ya. Maka tengoklah, yang dulunya enggak berjilbab, berjilbab. Yang dulunya tali satu, berjilbab. Biasanya itu kan? Makanya kalau Ramadan datang, banyak orang buk mendadak soleh. Yang enggak solat, tiba-tiba rajin solat. Biasanya itu. Yang enggak ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Inilah hebatnya Ramadan. Berpengaruh. Dapat merubah karakter hidup manusia. Yang pertama, datang tamu, jaga buk, aurat kita jangan terbuka. Apa artinya? Kan enggak ada gunanya, kalau kita berpuasa, aurat tetap nampak. Ini kan belum. Ini gagal. Pahamnya. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmatullah. Yang kedua, kalau datang tamu ke rumah kita, ya minimal, jangan ada yang ribut-ribut suami istri sama anak-anak. Malu sama tamu. Ini hakikatnya buk. Apa artinya? Begitu sebelum datang Ramadan, banyak terkadang kita buk, tukang emosi buk. Tukang marah. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit mengamuk. Sikit-sikit macam singa. Begitu datang Ramadan, tertahan emosi. Itulah maknanya. Kan luar biasa Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Anak-anak perhatikan ya. Jangan banyak tingkahnya. Udah lima bijinya kalian ribut pula. Diam-diam. Dengarkan baik-baik. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Ini kita yang penting-penting saja. Kuntilan. Apa itu? Oh Tuhan. Tolong amanku diorang itu buk. Yang ketiga. Apalagi Pak Ustaz. Begitu datang Ramadan, kita tahu bahkan kita gak usah palamun apik buk. Boleh berkata jujur, sebelum datang dulu bulan puasa, jarang kita makan berjamaah sama anak-anak. Ya Bu, bagaimana Bu? Tiap hari berjamaah makannya? Enggak. Payah ngumpulkan. Begitu datang bulan Ramadan, sahur bersama. Betul kan Pak? Berjamaah makan. Siapalah yang mengamalkan ini? Orang Nasrani. Orang Nasrani kalau makan, mana ada sini sendiri? Mesti kumpul dulu. Luar biasa orang. Yang kedua Bu, Bu doa. Khusus doanya. Umat kami tadi, tahapa dibaca, wala wakla. Amin. Pokoknya amin aja. Tapi kadang kita umat Islam, Bismillah pun kadang lupa. Sangkit lapar dia. Ya Pak ya? Sangkit lapar dia. Lupa Bismillah itu. Sudah masuk dua potong ayam itu baru. Bismillah. Sudah mau habis. Ini enggak usah kita pungkiri. Beginilah hari ini. Jadi dengan hadirnya Ramadan, semua akan berubah Bu, menjadi yang lebih baik. Makannya dulunya luar biasa. Anak pertama datang main bola, makan. Anak kedua ini makan. Yang terakhir habis lauknya. Enggak ada lagi. Datang Ramadan Bu, sahur kita bersama, berjamaah. Berbukanya pun sama-sama. Dihidangkan. Maka ada pula uak-uak bilang, Pak Ustaz, enggak terasa ya Pak Ustaz, udah mau 27. Apa enggak terasa? Udah mau mati awak rasa kan? Rupanya aku tanya, uak puasa? Enggak Pak Ustaz. Oh enggak puasa, ya mana terasa? Udah mau mati awak, iyalah. Timbangan hilang 5 kilo. Oh iya, enggak darah rendah kumat. Dibilangnya enggak terasa. Iyalah orang waktu enggak puasa. Jangan bilang tak terasa. Oh iya, mati Bu rasanya. Apalagi kemarin kemarin kemarin, lagi panas Bu. Lagi panas. Ada es batu, mah dia taruh. Allah. Biasanya uduk kalau membasuh kaki kan, ini enggak sampai kumar, membelok-belok air itu. Saking panasnya. Dibilangnya pula tak terasa. Memang tak puasa. Namanya biawak, mana ada puasa? Bapak Ibu yang dirahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sangkin laparnya bulan puasa itu Bu. Sangkin laparnya Ramadan itu. Menahan lapar dan haus. Apalagi jam-jam 2. Itu kan genting itu Bu. Sangkin laparnya Bu. Ada kecoak mati. Dikiranya kurma. Sangkin laparnya. Ada kecoak mati. Dikiranya kurma. Rupanya kecoak yang mati. Sangkin laparnya. Jadi jangan bilang tak terasa. Orang 13 jam setengah kita enggak makan, enggak minum. Enggak terasa. Udah mau-mau yang pun awak. Ini berapa rangkaan kita? 23? 11? Sukur 11. Kalau 23, pingsan juga imamnya ini. Wiktir berapa salam? Satu salam. Jadi pakai salasa Bu ya. Alhamdulillah. Kalau bisa Bu, tiap tahun kita adakan tarawih Bu. Supaya mempermudah jiran-jiran, mana tahu yang tua-tua, akan payah ke depan. Makan di sini. Udah Bu, itu dia. Makan berjamaah. Yang keempat, tidurnya pun Bu, bangunnya pun semua serantak. Dulu, sebelum datang puasa, ada bangun jam 8. Anak-anak muda bangun jam 12. Ngecesnya satu liter. Aduh. Iya kan? Malas mandi, rambutnya gondrol, bajunya bau. Iya anak-anak muda sekarang. Memang ganteng Bu. Tapi, bau. Malas mandi. Malas ikat gigi. Di mana lah, nampil gondrol rambutnya. Nggak diperhatikan. Banyak pula kutunya. Atuh. Ya. Jadi begitu datang Ramadan, semua disiplin bangunnya. Nggak boleh Bapak bilang, aku Pak Ustaz sahurnya jam 7. Kenapa rupanya? Oh nggak boleh. Coba lah sahur jam 8. Nggak ada gunanya. Jadi semua bangun jam 4. Yang nggak tahajud Bu. Insya Allah minimal 2 rakaat. Iya kan Bu ya? Sebelum makan sahur, minimal 2 rakaat. Doakan ayahmu. Doakan emak. Inilah enaknya Ramadan. Jadi Ramadan sebentar lagi pergi, siapalah yang nggak nangis. Ya sedihlah kita. Ini Bu ya, sholat kita berubah. Apalagi yang kelima Bu. Dulu sebelum datang Ramadan, jarangnya kita baca Quran. Paling pun tiap malam Jumat ayat tahlilan. Begitu datang Ramadan, rugi awak tinggalkan baca Quran itu. Apalagi Ibu-Ibu ini rajin kali orang ini. Cuma menggibah pun lumayan juga. Habis. Habis juhur, ambil minimal. Habis duha, baca lagi. Habis maghrib. Insya Allah. Bahkan sampai khatam dia Bu. Selama 1 bulan Ramadan. Maka nanti begitu Ramadan akan pergi, kita pun kecarian. Lihat nanti Bu ya. Lihat nanti bulan sawal. Masjid-masjid. Nggak ada lagi orangnya. Mana ada lagi? Tengoklah nanti. Yang ada bendahara, BKM masjid, sekretaris, bidang-bidang, bidang ini, bidang itu aja Bu yang ada. Yang lain Bu, nggak nampak lagi. Inilah kadang. Maka Bapak Ibu yang dirahmat Allah, subhanahu wa ta'ala. Maka tamu sebentar lagi Bu, akan berangkat meninggalkan kita. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Yang pertama Bu, kami sarankan, begitu nanti malam takbiran Bu, mari bacakan Yasin. Anak-anak muda, jangan berkeliaran, gentayangan. Bukan begitu takbiran. Takbiran itu Bu, boleh di rumah, boleh di mahjid. Bacakan Yasin Bu. Karena ruh itu Bu, balik dia Bu. Pulang kampung. Hari ini mereka melihat anaknya sholat. Nanti malam takbiran Bu, udah lah. Jadi bacakan Yasin, doa, tahlil, insyaAllah. Inilah momentum takbiran. Kita masuk Bu, sawal ya. Begitu nanti masuk bulan sawal, apa yang kita lakukan? Kata Allah, wala tuqmilun iddata, wala tuqabbirullah, ala mahadakum, wala allakum tashkurun. Ada tiga yang kita lakukan di bulan sawal. Yang pertama, kata Allah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasa, yang kau tinggalkan. Sawal itu intropeksi diri. Bulan sawal, bulan mengoreksi puasa, berapa kali kau tinggal. Maka ganti di bulan sawal. Pertama, yang kedua, wala tuqabbirullah, bertakbir. Mengagungkan nama Allah. Ya, Allahu akbarullah, bertakbir. Menangis semua kita, menangis. Memang kita gak bisa melihat mereka, tapi hati gak akan bisa dibohong. Terasa sedih, terasa tersayat. Semalam dia meninggal, tahun semalam dia wafat, baru awak kira beberapa waktu yang lalu, dia pergi. Inilah. Yang kedua, bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Bersyukur kepada Allah. Kau catat ceramahku, nanti naikkan-naikkan, gak ada isi yang gak kutekkan, nanti tugas kau. Ini kan banyak orang. Macam kami di Padang Bulan, aku pula disuruh menuliskan isi ceramahku. Anak-anak, aku pikir. Sah, kita otakpun yang orang. Orang main-main aja orang. Maka ustaz ceramah, aku tulis sih. Ini kan ada ustaz tanda tangan. Apa judulnya? Ya kalian lah. Aku pula, tiga baris kutulis. Sabar-sabar. Ceramah pun aku, imam pun aku. Tanda tangan pun aku juga. Menuliskan isi ceramah pun aku. Memang bu, ngeri kali beban ustaz ini. Kalau bisa kita pensiun jadi ustaz. Cuma gak bisa. Sampai mati, mesti jadi ustaz. Mana ada mantan ustaz? Yang ada mantan preman kan? Mana ustaz, gak ada. Kalau sudah mulai dakwah, sampai mati bu. Tetap dakwah dikibarkan. Macam orang ini, nanti kalau sholah ini, paling ribut. Paling ribut, kadang lari-lari, lari-lari, hampir copot ayat awal, gara-gara orang ini. Tapi anak-anak, jangan dimarahi. Ini kadang banyak jamaah marah sama anak-anak. Pulang kau. Jangan dimarahi. Kalau ada anak-anak datang kemari, insya Allah, 20 tahun ke depan, masih ada orang yang sholat di musolah ini. Jangan dimarahi. Siapa yang paling kuat aminnya? Anak-anak lah. Bapak-bapak mana ada aminnya? Ada amin. Ada muwab. Malas ya bapak. Anak-anak yang paling kuat. Walad-dollin. Amin. Aku pun enggak, aku baca-baca. Belum siap aminnya. Jangan dimarahi. Kalau enggak ada orang yang sunyi masjid ini. Enak-enak sholat di sini. Macam kita-kita kan, datang, diam, duduk, pulang. Orang ini luar biasa. Sehat Pak Ustaz. Ramah-ramah keadaan orang ini. Sehat Pak Ustaz. Ini apa Pak Ustaz? Ditanya, Ini apa aku? Ada kereta itu parkir. Ini apa Pak Ustaz? Begitulah. Kereak-kereak mulutnya. Begitulah orang. Ini apa Pak Ustaz? Di mana rumah Pak Ustaz? Begitu orang ini Pak. Luar biasa. Jadi jangan dimarahi. Maka nanti sub-nya buat sub terpisah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmat Allah. Udah jam berapa ini Pak? 09 ya. Aku tengok Ibu itu udah gelisah. Aku tengok udah belok sana. Baik. Yang terakhir Bu ya. Saya rasa cukup lah ini ya. Mudah-mudahan ya. Tetap sehat-sehat kita Bu. Bapak Ibu yang hadir. Nggak usah urus orang lain Bu. Biarkan. Tengok sekarang Bu. Rame Bu. Karena KP-KP semakin ngeri. Saya lihat perkembangannya Bu ya. Semakin pesat. Nggak masalah Bu. Bangga kita ya. Cuman masalahnya. Banyak orang yang berbuka di sana. Berbuka bersama. Maghribnya lewat. Kan kasihan Bu ya. Karena dosa nggak solat maghrib. Seperti berjinah Bu. Dengan orang tua kandung. Ya. Jangan main-main. Maka saya Bu. Dari dulu. Nggak pernah saya diajak-ajak kawan. Kecuali saya diundang ceramah. Buka bersama. Itu pun saya. Habis buka langsung cabut. Karena penuh 30 malam. Ja'wal tarawih. Ya. Di mana-mana Bu ya. Maklumlah Bu ya. Agak laris ya Bu ya. Ya. Kayak mana lagi lah. Agak laris memang. Jangan iri Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Bu. Beser ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada Bu. Beser ya. Kawannya ada. Jadi ibu-ibu yang dirahmat Allah. Sehatkan kita insyaAllah. Jadi tiga beberapa hari lagi lah Ramadan ini. Mari kita ambil manfaat. Malam ini Bu. Malam 27. Iktikab sebenarnya kita ya. Menjemput malam Laylatul Qadar. Karena begitu. Orang yang sholat ya. Beribadah di malam Laylatul Qadar Bu. Sama dengan sholat atau beribadah. Pada apa disebut seribu bulan. Itulah ukurannya. Berapa tahun Pak Ustaz seribu bulan? Lebih kurang 83 tahun. Jadi mari kita. Sebenarnya Bu. Kalau malam-malam ganjil. Jangan banyak tidur Bu. Apalagi malam-malam gini Bu. Sikitkan tidur. Banyakkan jikir Bu. Ya. Di rumah kita itu. Kan ada tempat-tempat sholat. Situ bante terus jikir. Sholat-sholat yang lain. Ya. Ini sunnahnya. Cuma terkadang kita banyak yang terbalik Bu. Kalau Nabi itu sikit makan, sikit tidur. Kalau kita tidak Bu. Sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur. Terbalik. Habis subuh, tidur. Habis juhur, tidur. Habis asar, enggak bangkit-bangkit lagi. Mati kontan kawan itu. Inilah kadang ya. Sebenarnya jangan banyak tidur. Ibadah ini. Apalagi puasa ini banyak kita beribadah. Oke. Baik demikian cerama singkat Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya insyaAllah. Kita lapan rakah tarawihnya, witirnya, tiga rakah, satu salam. Ya Bu. Ibu mau pilih Bu. Mau lari berapa kita ini Bu. Biasanya kan begitu. Pau tak? Lari seratus. Lama-lama aku pingsan Bu. Enggak bangkit-bangkit. Karena. Lagi tujuh puluh. Lama-lama copot juga jubahawan. Melorot celana dalam. Ya. Makanya Bu. Yang salat tarawih ini. Sedikit. Apa kata Allah? Wa'amur ahlaka bis sholat wasta bir alaiha. Ini Bu kata kuncinya. Perintahkan anakmu untuk sholat wasta bir alaiha. Sabar kau melakukan sholat. Karena imam-imamnya Bu. Bukan satu orang. Kan bergantian Bu. Kan ada imamnya yang panjang bacaannya. Hati-hati Bu. Jangan menggurutu di dalam. Kan ibu-ibu-ibu begitu. Tidak. Diintipnya. Diintipnya. Siapa? Ini semalam yang panjang. Semalam. Diintipnya tiranya. Ini orang itu memang ngintipannya. Ini panjang kita tengok. Tuh. Arumatif gara-gara kawan. Berarti tak sabar. Karena ada imamnya. Kebetulan dia hapis. Kan banyak hapis-hapis yang kita masukkan. Ya. Karena imamnya Bu. Tidak semua paham fikir sholat. Ada di hapis Bu. Tapi tidak mengerti fikir. Maka dibantainya Bu Al-Baqor. Apa tidak oyong awak di belakang? Bismillahnya pun lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mampus. Tidak betul lagi. Lama-lama pindah. Mahjid besok ini. Oh ilah Tuhanku. Udah mau kentut. Udah pinggang pun sakit. Tidak punya otak imamnya. Hati-hati. Siapa yang menjawarkan imam dulu. Besok dipecat saja lah maunya ini. Berarti tak sabar. Karena sholat ini harus sabar. Maka kami habis sholat ini. Bukan ketenangan yang didapat. Sesak nafas. Karena ditandai. Ustaz ini. Ini enak ustaznya. Enaknya bukan apa. Cepat. Oh ini agak lambat. Apa-apa pun. Oh ini mantap. Ini cepat dia. Ini cepat. Ini enak. Ini enak. Ditandai dipoto. Jawalah dipoto. Siapa besok ini. Ini cepat ini. Ayo pergi kita berangkat. Kalau yang lambat-lambat. Tidak tarawih waktu. Di rumah dia tarawih. Ayah Allah. Sampai gitunya. Cobalah. Iya. Sholat ini bukan enak. Nampaknya kita di sini. Di dalam. Siapa yang tahu. Ikhlas gak. Apalagi panas. Kipas tak ada. Jauh pula di sana. Cuma satu perwakilan. Iya. Kalau menggerutuh hati. Aku lahamdulillah. Ini PIP lah ini kan. Khusus. Insya Allah ya. Kalau gak ada kipas. Masa kita jawab. Awap soal. Bapak pakai jas. Coba gak ada kipas. Wih lama lau. Muku aku rasa ini. Banjir ini terlain. Kalau tak sabar. Tak jadi sholat kita. Jadi siapapun imamnya. Jangan dibanding-bandingkan. Apapun isi ceramahnya. Jangan dibedakan. Kadang-kadang kami begitu. Ustaz ini gak enak ceramahnya. Lurus. Tak apa. Lumpah. Aku oyong lama-lama. Ustaz. Tak apa-apa. Gak ada lawak-lawaknya. Katanya. Ini sering ini. Ya. Ini kadang sering. Tolong minumku ya. Tolong fikirkan aku ya. Iya. Gak ada minumnya. Mati lama-lama pulang aku ini. Apa lagi ini. Tolong. Bikin-bikin. Untuk dikodekan Pak Youtube. Kalau enggak kan. Oh yang awak. Karena bukan enak. Imam kalau gak ada minumnya. Koyak. Tengokan awak. Bocor kemarin ibu. Ibu kan enak. Ibu kan diam aja. Menikmati aja. Ibu yang tidur mana tahu kami. Mau tidur. Mau jungkir balik. Mau ngangkang di sana. Enggak tahu dia tutup. Mau pulang pintu. Samping pula. Dia satu pelatih. Satu ajalah. Udah. Alhamdulillah. Karena ini yang modalnya. Okeylah. Saya rasa cukup. Demikian ceramah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.